Lu membagi waktunya gimana sebagai seorang Orang yang ngantor Terus lu juga mau nge-game Gue main Batman Arkham juga surprise Maksudnya game-game superhero Bisa kan busuk-busuk kan game-nya Cuma pukul-pukul doang Tapi ketika main Batman Arkham pertama Anjir game keren banget Tingkat kesulitan game tuh gak seperti dulu bro Sekarang nih lu kalo mau jalan dikasih tau Di atas lu ada tanda panah Lu laut panah ke kiri, ke kanan Dan game-game jaman dulu, lagi RPG ya Itu rahasia kita jago bahasa Inggris Oh beneran, anjing Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan temen gue Ini bapak-bapak Kantoran Tapi ngakunya masih suka nge-game Yang gue bingung emang sempet Yang ngakunya ya, ngakunya Admin gamer kantoran Apa kabar bro? Halo bos Halo Joss Lu dipanggilnya apa sih, mentor ya? Mimin aja sih Mimin Kenapa gak mentor? Mimin udah ada bos Apa? Ada di meja kantor kalau gak salah Oh di meja kantor Dia dipanggilnya mentor Mimin kotor Nah gue no comment ya Abis mentor kan bisa mimin kotor kan? Iya, gue mimin aja lah Oh gitu Mimin Lu emang masih sempet nge-game bro? Kerja kantor gitu Yah, disempat-sempetin lah bro Hah? Disempat-sempetin lah Kan lu bawa game nih Dia gue bilang, lu bawa game deh Gue pikir dia bawa game yang emang bajakan gitu kan Biasa kita beli dulu Jaman-jaman masih PS2 PS1 perjaya Yang PS1 Berapa? 5.000 ya? 5.000 Iya 5.000 5.000 sampai 10.000 Iya 5.000 5.000 hatu dis lah Ternyata dia bawa yang originalnya dia Dia flexing disini Bukan, bukan Ini ada Ini Mortal Kombat 3 nih Ini Sega loh ini Gila nih Ini tempat Sega Ini iya kan? Caterina Sega kan? Sega betul Mortal Kombat 3 gila Yang Liu Kang Fatality-nya pake Ditimpa mesin ding dong Iya bener-bener Ini apa nih? FF Taktik Oh iya Final Fantasy Taktik Ini Super Nintendo Super Famico malah Bukan ini Nintendo-nya Ini versi Jepang soalnya Betul-betul Final Fantasy 6 nih The best Final Fantasy klasik nih Kita bisa debatin soal itu sih Yang lebih best yang mana Buat-buat tetep yang ini 6 Itu memori Eh itu meterjoule Solid integral Iya ini yang terjadi Solid 1 yang tambah Beberapa misi gitu Final Fantasy 7 Iya Ini apa ini? Ini Kingdom Hearts Kingdom Hearts Lu beli dimana ini? Yang asli-asli gini? Nah waktu itu gue Sempat ke Jepang gitu lah Sebenernya mau Jalan-jalan aja Cuman stumble across Kayak Apa Tripstore-tripstore gitu ya Toko-toko barang second gitu Dimana akibari? Di Ya di sekitar Tokyo lah Dan itu murah banget ya Jadi kayak Ya buat temen-temen ini Masih keliatan harganya ya Ini 100 yen 200 yen gitu ya Harganya Jadi murah gitu Dan gue Kebetulan ya Seperti akun gue lah ya Seneng Hal-hal yang berbau Gamer game Apa game-game Retro Langsung aja dibeli Langsung Boncos langsung gitu Tapi lu gak mainin ya Ini masih dibungkus Masih ada harga gitu Ini masih di Ya yang pertama Sebenernya Bajakan juga gue punya Jadi kalau mainin Yang bajakan aja Dan itu kan bahasa Inggris Bahasa Jepang Bahasa Jepang Oke Berarti lu cartridge-c cartridge Sama Mesin CD DVD itu masih ada di rumah? Ada Jadul-jadul? Ada Masih nyala emang? Masih PS1 kan yang biasa Penyakit lensa Iya Ya harus dimiringin lah Biasa 45 derajat kan Lu gak servis? Masih tetep harus dimiringin? Selama masih bisa dimiringin Kenapa masih diservis? Betul gak teman-teman? Iya juga sih Iya 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 Masih ada PS1 ada PS2 Terus Dreamcast Saturn gue juga ada Dreamcast Saturn juga ada Soalnya dulu gak Gak mampu beli Lu dulu waktu masih kecil Ingat gak Kalau ditanya sama orang tua Lu mau Nintendo Sari Mau Super Nintendo Mau Sega Gitu kan Iya pilihannya itu kan Kalau udah beli satu kan Lu gak bakal dikasih beli yang lain kan Iya Bener Karena juga Dulu tuh TV tuh Gak common lebih dari satu Bener Jadi kalau bokap nyokap Atau siapa mau nonton Lu gak bisa main Nanti dulu mainnya Ntar mau nonton Maria Mercedes gitu Wah yaudah Pasti kalah-kalah Matiin dulu Iya 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 Ini Maria Mercedes udah tau gak ya Maria Mercedes Lu telenovela DC TV Maria Mercedes tuh Lu kelihatan banget umurnya ya Tapi Iya Buat milenial tua Atau gen X sih Masih paham nih Gen C nih yang Agak-agak gini nih Tapi dulu ada namanya telenovela Maria Mercedes Betul Iya Bintangnya namanya Tahlia Lu ngomongin gini nih Iya Tahlia Komo Berarti Gini ya Balik lagi ke game Jadi ngomongin Maria Mercedes Ini asli semua Lu gak mainin Lu mainin Karena masih Jadi gini Pas dulu kan memang Setau gue Super Nintendo Jaman Nintendo Super Nintendo Sega itu kan memang Gak ada yang Jual original ya Di Indonesia ya PS1 PS2 juga sama tuh Iya Ada sih cuman memang Tubianus kita gak tau Yang mana yang bajakan Kalau gue jaman dulu ya Maksudnya gue sebagai Gamernya yang dibeliin Nama bokap-nyokap gitu Gue gak tau itu Asli apa bajakan Orang tua juga kan Pasti gak nanya Iya Kita biasa dulu beli di Pas jaman Harko Glodok Masih jaya-jaya Iya Betul Gue juga pas lagi itu Kaset Nintendo nih Kayak gini Ngomongin gede kan Cartridge Gakiranya tuh asli Gak tuh palsu Iya Gak bisa bedain sih Tubianus ya Iya Gak bisa bedain Jadi tujuan lu bikin akun Gamer kantoran Buat apa sih sebenernya Buat apa ya Sebenernya buat Mau jadi influencer kan Ya apa ya Jadi gini Sebenernya Itu tuh tahun 2001 Eh 2001 2021 Ya istilahnya Lagi boomingnya Pandemik lah ya Lagi musimnya Covid gitu Terus kita yang kayak Gue yang kayak Di kator Ya kebetulan Secara posisi Udah lumayan Oke lah ya Ya semua Tim yang ngerjain Jadi tebianus Agak gabut gitu Oh jadi Ketika tim lu lagi Sibuk kerja Lu malah main game Oh kagak Oh kagak Tolong jangan dipelintir Bisa ngomong gitu Posisi udah enak Yang ini Ya gabut kan Biasanya gitu Ya kebetulan kayak Cari ini lah ya Cari apa ya Mau ngapain ya Dan Lalu itu Kayaknya Bikin akun Instagram Tapi aneh Sampai saat itu pun Gue belum punya Instagram Hah Lu gak punya Instagram Iya Oh oke Facebook tapi punya Facebook Facebook punya Babah-babah banget sih Instagram gak punya Facebook punya Iya Mau disebut influencer gak Intinya Apa Ya silahnya lagi Lagi Waktu ya Lagi-lagi low lah Waktu itu ya Biasa kalau Di e-commerce itu kan Awal bulan Itu kan gak rame ya Rame nya akhir bulan Payday lah Segala macem Biasanya kan Ya apa ya Iseng-iseng lah Bikin gitu Sebenarnya Karena Di circle gue juga Orang-orangnya Gak terlalu Senang main game lah Masa sih? Iya Ya Senang main game Cuman bukan game yang Gue seneng gitu ya Istilahnya ya Kayak Genshin Impact Mainnya Oh game-game yang di handphone Game mobile lah Gitu Gue tuh biarnya Gak terlalu seneng ya Main mobile Jadi Bikin apa ya Bikin akun game Gue liat Kompetisinya juga Udah banyak banget ya Yang bahas game-game yang kekinian Dan To be honest Kalau gue bahas Misalnya nih Outward legacy gitu ya Keluar Terus gue review Itu reviewnya mungkin Baru nongol 2 bulan lagi Karena lu mesti mainin dulu Iya Karena gue mesti mainin dulu kan Ya walaupun Gue bisa sih Contek-contek Review lain Cuman ya Gak ini lah ya Betul Jadi gue putusin ya Yaudah Gue bahas Gue coba bahas Masalah game Jadul aja lah Yang istilahnya Ketika gue bikin Gue cukup Ya inget-inget gitu ya Kalau misalnya nada-ada lupa Ya gue coba liat youtube lah Apa Dulu game ini tuh Kayak apa sih Gitu Jadi lebih ke arah situ sih Iseng-iseng lah Awalnya Tapi rame ternyata Ininya Ya Rame dalam arti Gue to be honest Masih Masih balesin ya Untuk komen-komen Bukan karena Ya sekalian cari engagement Tapi lebih ke Gue pengen Seneng aja ngobrol gitu Kadang-kadang Follower gue justru Lebih Banyak lebih tau daripada gue Gitu Ini sebagai disclaimer Gue tuh bukan gamer yang Wah sampai ngulik banget Gitu Bukan Istilahnya penikmat biasa aja Gitu Dan dari situ Dari gue bikin tuh Banyak yang komen Oh ini tuh kayak gini loh Ini tuh kayak gitu loh Gue juga baru tau Kayak misalnya apa Resident Evil 2 Katanya Lu mesti ngapain Dapet akuma Ah iya Jadi itu hoax Katanya hoax Kanjeng tuh gue juga Kandung juga ngikutin Airit bisa hidup Katanya pake game shock Oh iya Kampret kan ya Tipe-tipe fenomenasi 7 Iya makanya Kita gak punya internet Zaman dulu kan Jadi ya Diturun-turun aja Bener-bener Oh jadi awalnya kayak gitu Lu bikin aku Terus Rame tuh ya Jangan rame gitu Dan ya Jadinya Waktu itu gue komit kayak Yaudah lah Gue nge-post Sehari satu post lah Gitu ya Dan ya Syukur-syukur ya Sampai sekarang Belum keputus ya Udah 2 tahun Gitu Jadi lu udah ada kerjaan Lu juga ada Main game Sekarang nambah kerjaan lagi Lu nge-post di Instagram Lu suka nyusah diri sendiri sih Ya cari temen pak Ya biasanya Tambahnya umur Biasanya temen makin berkurang Bener-bener Circle-nya makin berkurang kan Karena ya Kita udah dewasa Jadi Pertemuan makin Circle-nya makin dikit lah Dan Biasanya dari situ tuh Nah biasanya gue Ngerjainnya Sabtu minggu Kayak gini nih Gue ngerjain konten Buat seminggu Oh lu kumpulin Ya Tapi kan lu memang konten Ngangikutin trend Yang terjadi kan Bener Ada sih review-review game Cuman ya gitu Judul segmennya aja Very late review gitu ya Jadi Ya pasti late gitu review-nya Cuman ya Authentic lah Setidaknya gitu ya Dari sisi kontennya Berarti sekarang Lu koleksi Ya kan Lu koleksi kan ini kan Berapa banyak Di rumah ini koleksian Kalau yang Yang original sih Apa Mungkin Yang gak banyak ya 50-100 lah 50-100 tuh range-nya Gede loh Iya 50-an lah 50-an Tapi kalau yang Banyak kan Ya itu Banyak lah 200-an gitu Ada lah Tapi konsol yang lu punya Sekarang berarti dari zaman Nintendo ada Jangan-jangan Atari juga ada lagi Atari ada gue Atari ada Tapi udah gak jalan sih Pada tau Atari kan Atari itu dulu game yang Iya Kontrollernya tuh bentuknya joystick Gini Temen game memang Banyak yang simbol-simbol Tombolnya cuma satu Dan juga belum terlalu full color Kayak Nintendo 8 bit ya Iya betul Belum selalu Betul Dan ya Jadi kalau di Atari itu ya Buat temen-temen Setiap gamenya tuh ada Bookletnya gitu ya Bookletnya tuh kayak Gimana sih cara mainin gamenya Atari itu Atari dari Amerika sih Iya Space Invaders Pitfall Game-game simple gitu sih Ada agak di Atari juga Atari, Nintendo Sega Sega ini Mega Drive tuh jenis Mega Drive ya Mega Drive Seperti Nintendo PS Nintendo 64 ada? Gak punya Gak punya Lagi nyari Dulu tuh Panasonic sempet keluarin kan Oh iya Apa namanya? 3DO 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 lu ada? Gak ada Gak ada Dulu tuh ya Dulu itu di Golden Trulli Yang Gunung Sari Yang sekarang udah gak ada Itu tuh sempet ada satu tempat Dia tuh Mungkin zaman sebelum rental PS ada Dia tuh bikin rental Tapi itu Pake mesin 3DO Sama Playstation Berapa sejaknya? Wah gue gak inget Lumayan mahal Karena dia bikin konsepnya tuh Gak kayak cuman TV doang Terus abis itu Lihat temen stick ini Jadi dia tuh bikin Dibikin modelnya tuh kayak arcade Tapi tuh TV Sama mesin itu di dalem Jadi lumayan gitu Sejaman berapa gitu Lumayan mahal lah waktu itu Lupa gue Itu konsolnya Mahal banget Gue pertama kali nyobain Tekken Disitu Tekken 1 Tekken 2 Tekken 2 Tekken 2 Tekken 2 Gue coba main Pertama kali nyobain disitu Ya gue ke Jakarta Udah bubar gue dendruli Nintendo 64 tadi ada gak? Gak ada Gak ada Seperti PS1, PS2 Sampai PS5 ada nih Sampai Xbox Ya Xbox ada Gue Nintendo Wii ada Wii U ada Dreamcast sama Saturn Dreamcast Saturn ada Iya Ya gitu lah Dreamcast juga gue demen tuh Apa? Oh keren bos Memory cut ya Di situ ya VMU ya Controllernya gitu Cuman ya Emang kalo Sega tuh kan Memang dia Arcade ya Kalo lu main arcade tuh Terlalu terleta Sega yang buat Jadi game-gamenya tuh ya Biasanya dari arcade lah Port dari arcade Gitu ya Sayangnya kan Apa Butuh dari yang lain juga lah Ya Variasi game Gitu kan Makanya Shenmue kan laku banget ya Karena kan RPG-RPG gitu Dulu di Dreamcast Agak sepi ya Ih jarang Oh Kasi Star paling gitu ya Banyaknya di PS Jadi ya Kalah bersaing dari situ sih Apalagi dulu FF kan Exclusive PS Masuk ke Xbox tuh Iya gak ada Xbox PC juga belum ada PC belum ada Iya Gila ya Cuman banyak lagi bro Lu membagi waktunya gimana Sebagai seorang Orang yang ngantor Terus lu juga mau nge-game Biasanya sih gini Kalo gue main Pasti malem Pasti malem Weekdays nih Atau weekend Kalo weekdays Oh kalo weekdays Kalo weekdays Pasti malem Karena Gue tunggu anak-anak Gue tidur dulu Oh Iya Bahkan Ini ya Konsolnya pun kan Di beda ruangan lah Gitu ya Gue main Gak banyak Maksudnya Sehari Sejam dua jam aja Udah Prestasi Udah prestasi Yang lumanin apa RPG lumanin lagi RPG ya Kalo yang retro Biasanya Kalo gue lagi Apa Lagi di Bandung Misalnya kan Kan kebetulan Bini di Bandung kan Jadi gue Sering juga ke Bandung Biasanya gue main Gue bawa tuh Konsol yang Apa Yang handheld lah Banyak tuh Yang banyak isi game Retro nya disitu Biasanya gue main Cuman kalo hari-hari Biasa gue Biasanya main game yang Agak-agak Masih-masih baru lah Yang game-game Masih baru berarti PS5 Masih beli juga Masih Beli doang Beli doang Tapi Sekarang game PS5 Berapaan sih Masih Nomor 700 ribuan Udah 800 sampe Sejuta Sekarang PS4 kan masih Segituan ya Sekarang PS5 Lebih mahal lagi Anjir Beli berapa game Udah harga Sama konsolnya Ya ada budget lah Gitu ya Ada budget Memang Sebulan gue Biasanya beli Dua atau tiga lah Tapi yaudah Tapi lu kayak Di steam gitu Main gak sih Steam main gue Oh steam main juga Steam main Ya belinya Biasanya kalo lagi Steam sale ya Steam sale Kadang-kadang Gila sih Disko nya gak ngotak Kadang-kadang Lu beli Pas lagi baru keluar Amal lu beli Pas lagi sale Jauh banget Jauh banget Sekarang PlayStation juga Kayak gitu kan Gak perlu Beli fisiknya Juga lu bisa Download Iya tapi Masih Gue masih dengmen Feel nya Kayak bauin gitu ya Sudibuka Sudah Jangan bilang Pada gak pernah ya Kalau original Enak emang Kalau bajakan Lu buka Iya kan Cuman plastik Kertas plastikan gitu dong Apa yang baru Biru-biru Iya kan Itu kayak Ini Keringat kerja Di bau-bauin gitu Lebih nikmat Mas Sekarang lu lagi main game apa? Sekarang lagi main Hogwarts Legacy Oh yang baru ya Yang baru ya Oh Harry Potter Iya Lagi terus lagi main Bagus Gue suka ya Surprisingly Bagus Oh iya Itu open world Open world Jadi dia kayak Battlenya tuh Apa ya Kalau gue bisa sum up Dalam satu Kalimat ya Itu kayak Mimpi basahnya Penggemar Harry Potter Anjing Mimpi basahnya gimana? Oh iya Karena kayak Bikin spell Gitu ya Bikin potion Terus lu terbang Gitu ya Pake si broom Gitu ya Gue bukan Gue gak Gak potterhead Potterhead amat Gitu ya Cuman gue suka banget Ini keren Keren sih Karena karakternya juga Lu bikin sendiri Sebenernya Oh Gak kayak Lu pake Harry Gak Gak Kayaknya dunianya udah lewat Gitu ya Ini yang baru Oke Game yang gak lu duga-duga Ternyata enak Gue juga pesimis gitu ya Apa sih Tengah Harry Potter Kan lu juga banyak ya Game-game yang Apa dari filmnya Gitu ya Gitu ya Bisa game dari film Itu jelek sih Gak bagus Ini belum Belum jauh sih Gue baru 6-7 jam Gitu deh Dua-dua minggu Baru 6-7 jam Dicicil Tapi gue juga Waktu gue main Batman Arkham Gue juga Surprised Maksudnya Game-game superhero Biasanya kan busuk-busuk Ganya kan Cuman pukul-pukul Pukul doang Tapi ketika main Batman Arkham pertama Anjir game keren banget Arkham series bagus Arkham Asylum Arkham City ya Puncaknya di City sih Menurut gue Habis itu Origin masih oke Karena kan flashback Arkham Knight Yang kurang Bagus grafisnya doang sih Itu ternyata Bisa bikin game superhero Sekerennya gitu kan Dan itu masih sering Gue ulang-ulang mainnya tuh Batman Arkham gila Dan bahkan game-game Game yang baru ya Di DC yang baru tuh Yang apa tuh Yang ada Gotham Knight ya Ya Gotham Knight ya Yang ada Bad Girl gitu-gitu Malah Meh Malah kurang Iya Ya memang kalau game bagus Ya bagus aja Nggak Nggak peduli di Konsol mana Di jaman apa Menurut gue sih Gitu ya Coba pertanyaan gue gini bro Game tapi menurut gue Nggak seasik dulu Sekarang game-game Sekarang Ya kan Kalau dulu Beli game Ya Misalnya nih ya Gue beli Apa nih Tantasi 7 lah ya Gue dapet 3 disk Jadi kalau dulu tuh Di PS PS1 tuh Kan masih pake CD ya Kalau dia Itunya banyak banget Nggak kelar tuh Jadi lu butuh ada Disk kedua Disk ketiga Jadi cuman lu harus Kelarin dulu disk pertama Nanti kontinu Paling banyak Kalau nggak salah 4 disk 4 ya paling banyak Bener 8, 9 Yang pernah 4 disk Legend of Dragoon Legend of Dragoon Pokoknya ada beberapa game Yang intinya Sampai 4 disk lah Itu kan gue main nih Ya pokoknya gue beli Gue tau expect Gue mainin ini Gue mainin sampe tamat Ya kan Dengan rahasia-rahasia Yang ada Atau side mission-side mission Yang buat gue lengkapin Game sekarang kan Nggak kayak gitu bro Beli game Ternyata Belum kelar Terus disuruh lagi Beli Download konten ya DLC DLC ya Kalau nggak Apalagi game-game yang online Yang mobile Lu Bayar Supaya lu bisa Lebih cepat level up Buat bersaing sama yang lain Gacha-gacha ya Lootbox sama gacha Nah itu Lootbox juga jembelin Menurut gue Nggak seasik dulu nih Lu ngerasain nggak sih Atau lu sebenarnya juga Ya yang penting game Main-main aja gitu Malah mungkin Ah gue punya duit ini Jumlah kesempatan Buat pay to win Yaudah gue pay to win Nggak masalah Setengahnya bener Setengahnya bener Tapi ya setuju sih Gue maksudnya Kalau dulu tuh Sesimpel lo beli Tamatin Then move on gitu ya Jadi beli Mainin Sampai kelar Cari-cari Terus move on Sesimpel itu lah Artinya abis itu ya Kita tunggu sequelnya aja Iya Kalau ada sequelnya Bener Tapi memang ya itu Masa kecil kita ya Jadi memang wajar Itu memori yang Buat kita Sangat berkesan lah Gitu ya Cuman memang Sekarang tuh Ya game kayak begitu ya Jadi Dulu gue pernah beli Anthem ya Mungkin lo tau ya Anthem tuh Game buatan EA gitu ya Iya Ketanya terkenal Back game dibikin Gaya begitu Jadi trailernya tuh Wah gila Keren banget Itu gue pre-order bos Lo pre-order Pas main tuh Ya anjir Jelek Terus Loadingnya lama banget Terus banyak loadingnya bos Digit-digit loading Digit-digit loading NBA FIFA Gitu ya Sebenernya gue gak terlalu Against yang namanya Mikrotransaction gitu ya Di LC gitu Cuman Yang wajar aja lah Gitu ya Kalau FIFA tuh Istilahnya lo udah beli gamenya Tapi untuk kompetitif Lo harus beli lagi Gitu kan Repot ya Kalau dulu inget ya Lo misalnya main winning ya Winning 11 11 4 ya Yang Ronaldo kalau lari Pake nitro juga Yang Roberto Carlos Gak boleh pake Jadi striker Istilahnya ya Kalau lo pake Milan Belum gue Milan Isti Ya ya Lo main dengan Pemainnya ya saat itu Gitu Jadi kayak dulu itu Kalau lo main WE itu Ah gue pake Milan Ah kan Milan lagi jelek gitu ya Udah udah gak ada Kakak Misalnya Ya lo terima Seada-adanya Tim Milan yang lo pake Iya Tim Milan kayak gitu Lo pake MU gitu ya Kalau sekarang main pake MU ya MU seada-adanya MU Artinya tinggal skill Yang main gitu kan Tapi kalau sekarang Ada root gulit lah Ada apa lah Bisa beli legend-legend Iya gitu Maksud gue gak Esensinya main bareng tuh Bukan saling Bukan masalah menang atau kalah gitu ya Cuman Menang atau kalahnya tuh Karena apa gitu ya Karena skill ya Amin oke lah Tapi kalau karena Dia punya yang Shevchenko lah gitu ya Kan sekarang tuh ada tuh Beli root gulit lah Di mana Kayak aneh aja sih Terus belum lo beli game Terus besoknya nongol di LC Berarti kan belum selesai ini game sebenernya Iya Pernah ada yang bikin meme-nya kan tuh Apa Ibaratnya Kalau beli game tuh sekarang Kayak lo beli burger Atau beli mobil Eh beli mobil Cocok sih lo beli mobil Setir sama bannya Sama mesinnya belum ada Jadi lo cuma dikasih bodinya doang Setirnya masih beli lagi Bannya masih beli lagi Ya bukan meme yang berlebihan ya Menurut gue ya Karena sekarang Hampir semua game Modelnya seperti itu ya Kecuai beberapa lah Misalnya God of War misalnya Ya cuman beberapa lah Tapi sekarang ya sebagian besar kayak gitu Jadi ya Tidak ada sih ya Gue kangen lah Zaman dulu ya istilahnya Kita Breaking-breaking ke temen gitu ya Gue udah sampe sini nih Gue udah sampe sini nih Gue udah sampe mana nih Gak ada tuh ya Wah Gue udah sampe sini nih Tapi gue gak bisa tuh Karena gue belum bayar Di LC nya gitu kan Ya lebih fun jaman dulu lah Gitu ya Cuman ya itu masalah perspektif sih Sebenernya Cuman ya Inisially secara personal Menurut gue sama Apa ini karena emang Publisher game Jadi makin mata duitan aja sih Sebenernya gini kan Karena lo kan Membuat sebuah game Itu kan Pasti kan ada Experiennya ya Betul Tapi ketika experience nya itu Lo ambil for the sex Ya lo seraka aja Sebenernya kan lo jual game Lo juga udah dapet duit Banyak kan Ya 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 For their defense Harga game tuh dari dulu Gak naik-naik Memang 60 dolar Oh iya Masa sih Original 60 dolar Dari dulu Gak naik-naik Dari jaman PS Dari jaman Apa Tapi itu PS5 Tadi lo bilang naik Iya maksudnya Apa Naiknya kan Istilahnya dari PS1 tuh kan 95 ya Iya Iya 95 Sampai sekarang tuh Harga game tuh Gak naik-naik 60 dolar Gitu Jadi istilahnya Katanya Katanya mereka butuh Cari tambahan lah Supaya bisa Apa Nutup biaya produksinya Gitu kan Kan Menurutnya kan Industri gaming ini Lebih besar daripada Industri Movie Sama Musik digabungin Sebesar itu Gitu ya Jadi ya mereka kayak Apa Marketnya besar Tapi mereka juga Butuh Istilahnya Game-game kan makin mahal Buat dibuat Gitu ya Istilahnya ya Butuh tambahan lah Tapi ya gue gak Gak percaya sih Kalau butuh tambahan Kan lu cari set job Iya Iya Gue gak percaya Tapi dulu Dulu inget gak sih Game tuh bisa Sonic nih ya Sonic Itu tahun berapa Terus tahun depannya Ada Sonic 2 Tahun depannya ada Sonic 3 Tiap tahun bisa Nongol yang baru Kalau sekarang kan bisa 6 tahun 7 tahun Mungkin ada Kebutuhan untuk Recoup Gitu ya Tapi ya Sebagai Kalau counter Argumennya adalah Game-game yang kayak God of War Yang bisa laku 10 juta unit 10 juta dikali 60 dolar kan Udah 600 juta Gede juga Iya Sebenarnya Bukan Bukan alasan Cuman memang Ya sekarang juga kan Ya mungkin dengan industri E-commerce Gitu ya Masalah valuasi Masalah nilai saham Itu juga jadi Mengaruh Ya mungkin lo inget Ketika apa Cyberpunk 2077 tuh Yang gamenya gak kelar Sebenarnya itu belum Belum jadi Iya Gamenya belum beres Tapi karena pressure Dari investor Dipaksain untuk Nongol Terus hasilnya jelek Akhirnya malah sahamnya turun Jadi Sebenarnya yang Ya Tapi gue gini ya Mungkin Mersfam juga Yang main game Mungkin juga Sebenarnya gak terlalu masalah Kalau misalnya harga game naik Tapi yaudah Kita dapetin game yang utuh Dan yaudah Fun dan gue tamatin Gitu Dapada dulu bikin Tiris setengah-setengah gitu kan Iya Setuju gue Setuju gue Ya mungkin For the sake of Kompetisi gitu ya Gak ada yang berani Naikin harga dulu kan Sekarang dinaikin harga Tapi kontennya Disunat gitu ya Iya malah jadi Makin parah Ya Ya itulah Ya cuman gue penasaran Mersfam nih Masih pada main game gak sih Game nya apa nih Mungkin boleh di komen Tapi please ya Jangan tulis Mobile Legends atau PUBG ya Gak boleh gitu dong Itu juga game Kakak Gue tau game Temen itu udah terlalu pasaran Game yang lebih inilah Atau Free Fire Masih pada main gak sih Kayaknya udah Udah pada gak main Free Fire ya Udah jarang Free Fire Gue liatnya Mobile Legends Sampai itu Production House nya Publisher nya Sampai kalang kabut sekarang Revenue turun Iya Itu ya Yang oran ya Iya Bocil-bocil Udah pada gak beli Apa Gak beli skin ya Iya gak beli skin Udah gak ke Indomaret Beli skin Atau beli Itu beli apa Beli coin Iya 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 Di Diamond Eh apa sih Gue gak tau Gue gak main Free Fire Sama gue juga gak main Mobile Legends gue sih Gue masih main Mobile Legends kan skin kan Iya Mobile Legends skin Kama hero kan ya Iya Kalau PUBG skin tuh Iya Kalau iya Fortnite juga sama Coba ditulis tuh ya Di kolom komen lah Game yang sekarang Lagi dimainin apa sih Game retro juga gak apa-apa Hidup game retro Gue juga suka game retro Kayak apa Suikoden tuh the best Eh gue gak bawa lagi Suikoden Ya Suikoden Pokoknya gue Kalau bikin konten Suikoden rame aja For no reason Kadang-kadang Cuman gambarnya doang Suikoden rame aja Padahal intinya bukan Suikoden Itu clickbait ya Setengah clickbait ya Tapi Sekarang juga ada trend Banyak game-game Yang Jadul akhirnya kan Di remake kan Iya Resident Evil 4 Iya Akhirnya di remake juga Iya Cuman ya Apa ya Kadang-kadang remake nya juga For the sake of Apa Bikin baru aja Gitu ya Dibagusin dikit Gitu ya Cuman Kadang-kadang ada yang Ya remake juga ada yang bagus Ada yang gak sih Tapi kalau Resident Evil Gue liat Ini ya remakeannya So far gak ini ya Yang ketiga paling Yang banyak di komplain ya Sebenernya Yang Jill ya Walaupun bisa dimot Jillnya Yang kedua Bagus tuh yang kedua Bagus banget Itu yang kedua Bagus dan susah ya Gue juga kesulitan Namatinnya dulu Waktu main Tapi bagus banget Sama itu bro juga Tingkat kesulitan game tuh Gak seperti dulu bro Iya Sekarang nih Kalau mau jalan Dikasih tau Di atas lu ada tanda panah Lu laut mana Ke kiri Kanan Kalau mau ini Pencet apa Dikasih tau Kalau dulu Anjir gue mandasin level 1 Jaman PS1 Kebayang-kebayang Masuk ke mention itu Udah gerakannya Susah lagi Pake controller Alat tank gitu Dua dimensi Tapi itunya Tiga dimensi Anjir nih gue mesti Kemana Gak ada clue sama sekali Gila Sekolah sekarang kan gak bro Iya Jauh lebih gampang Iya Gue ngerasain Soalnya main RS1,2,3 Sama Code Veronica Itu Cluenya dikit tuh Jadi lu beneran harus Explore kan Tapi Yang keempat Jauh lebih gampang Empat, lima Enam jauh lebih gampang Karena lu Diarahin lah Lu harus kemana Ngapain-ngapain Iya sih Kalau itu gue setuju ya Artinya game makin gampang Makin Kalau dulu tuh Hand holding ya Istilahnya ya Hand holding tuh dikit lah Karena kan Kalau lu klik Questnya gitu Lu ditunjukin jalannya gitu Ini lewat sini loh Lewat sini loh Dulu tuh gak ada Dulu gak ada Dulu paling kalau di FF tuh Dulu paling ada Kalau lagi ada ngobrol tuh Lagi ada chat sama NPC tuh Dia ada Boltnya dikit gitu ya Misalnya ke Wutai Iya Tapi kan Harus baca Lu harus baca Lu harus mengerti kan Mau ngapain Tapi RPG kan gitu Role-playing Iya Kalau dikasih tau Are kemana Udah gak role-playing lagi Itu dia Ya Ya mungkin dari sisi Kalau dari sisi yang buat game gitu ya Mungkin lebih ke Pengen Bikin Game lebih accessible kali ya Karena Anak-anak kecil mungkin Atau yang Umur-umur Remaja gitu Kesabarannya Tingkat kesabarannya Rendah ya Tapi kita bisa dulu Ya kita dulu Bukan kita ya Teman-teman yang Angkatan Sembilan puluhan gitu ya Dulu kan Nonton anime itu Seminggu Nunggu seminggu kan Gitu kan Nonton Smackdown misalnya Wah The Rock Wah jadi jahat The Rocknya Minggu depan gitu ya Kalau sekarang kan Anak-anak gak sabar Lihat Youtube Ya udah Di loop aja gitu Di Di binge gitu ya Istilahnya Nonton Netflix juga di binge gitu Jadi Tingkat kesabarannya mungkin kurang Dan itu yang ditangkap oleh yang bikin game zaman sekarang gitu ya Kalau susah-susah juga Nanti mereka bisa kabur Lebih mungkin Mungkin kesitu ya Gue juga gak Nah ini dugaan gue aja sih Berarti anak zaman sekarang Kalau misalnya main kayak FF7 FF7 begini Bentar Anjir ini susah loh FF6 ini susah loh Ini luar di Super Nintendo awalnya Emang secara grafik ya Dua dimensi lah RPG klasik Tapi ini susah loh Bener Gue soalnya main 7, 8, 9 Baru 6 Itu susah loh Gue main 6 dulu Soalnya di Super Nintendo ada Ini susah banget loh Udah karakternya banyak Ya balik lagi Lu juga Masuk mulai main Lu nok Lu mesti ngapain Bener Ceritanya gue gak tau Eh anjir tau Ada cewek Lu mesti keluar dari benteng Keluarnya gimana Terus lu harus nyamar gitu Nyamarnya harus gimana Gak diajarin Gak diajarin Gila Ya ya Itulah mungkin ya Karena Mereka juga kan Yang bikin game ini kan Bersaing dengan Ini ya Bersaing dengan Mobile game Jadi ya mereka harus Keep up lah Jadi ya Kalau gamenya Susah-susah juga Ya sebenernya Susah-susah juga Lihat Youtube aja ya Tinggal lihat siapa Siapa tuh Youtuber yang suka Streaming game Miaw gitu Pokoknya ada lah Gue juga gitu loh Kemarin main Dead Space juga gitu ya Ini susah banget Kita coba lihat Youtube Oh gitu ya Gak ada waktu Kalau dulu kita beli World Truck tuh Game station Betul Dulu kita Atau gak ke warnet Terus Buka game spot Cari game facts Biasanya Iya game facts Kita print Terus teman-teman kita Cuman foto kopi gue Bangke ya Bener-bener Dulu cari di internet tuh World Trucknya tuh Tapi orang-orang dulu Yang bikin World Truck Di internet tuh hebat-hebat ya Sakit-sakit sih Itu Badan tulisan kan dia Iya diketik gitu Literally diketik Pake notepad ya Iya bener Ketikan notepad Tapi mereka bisa bikin detail Rahasia-rahasia Side mission juga Bisa semua loh Dan game-game zaman dulu Terpalagi RPG Itu rahasia Kita jago bahasa Inggris Gue lebih lancar bahasa Inggris Gara-gara main game lagi Bukan gara-gara gue sekolah Bokap gue juga Kamu bahasa Indonesia 7 Bahasa Inggris 9 Kamu orang Indonesia Mereka orang Inggris Karena begini bedanya Ini kan balik lagi ya Ini susah ya Dulu kita main game tuh susah Nah kalau pas susah kayak begitu Mau gak mau kita harus Berusaha untuk setengah mati Memahami Ini gue harus gimana Kemana Bener Jadi mau ngomong ya Jadi kemampuan Inggris kita tuh Lebih terasa Begitu Ada manfaatnya main game Jangan salah Ada manfaatnya main game Iya 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 Waduh Ngelo Gede-gede banget game lagi Cuman console gue lagi gak ada lagi Di HP juga bisa sekarang Main animulator Gue di HP gue main Sekarang cipun Clash Royale Sama ini doang Apa? Marvel Snap Wah sama dong Gue juga main Marvel Snap Iya Karena saking simpelnya Ini sempat naik kartu Iya bener Gue juga download sih Mungkin beberapa ya RPG Tapi mahal-mahal ya Di Android itu Kayak FF6 tuh 250 ribu Emang enak main game RPG panjang Di handphone? Panas sih handphonenya Cuman Kayaknya gak cocok Buat main game-game Gede panjang Sepat panjang sempat pernah beli Terus ya Karena mahal Dan Gue juga punya handheld yang bisa emulator Gitu ya Main di emulator aja Jadinya lebih murah Iya kan Ngapain Terus lo Kalau ngeliat Game-game lokal lo ngikutin gak? Game lokal gue ngikutin Apa game lokal yang Ini Tapi kebanyakan game lokal di Handphone Ya Sekarang tuh Yang lagi hit kan Space for the Unbound ya Itu apa tuh? Gue gak tau Itu kayak Apa ya Ya kayak adventure gitu Gitu terus Ya Indonesia banget sih Jadi kayak Ada Apa jagoannya Pake baju SMA Itu game apa? Ceweknya Game Adventure lah Ada Ada berantemnya juga Gitu-gitu Banyak mini game-nya juga Unik sih itu game-nya Di handphone tepian? Enggak Di PC Oh di PC Iya Di PC di Switch ada Di PS5 juga ada Di PS5 juga ada? Iya Lokal nih? Iya lokal Tapi dia gamenya Apa Grafiknya ya Masih grafik Dua dimensi lah Gitu ya Pixelated graphic gitu ya Cuman Menurut gue bagus ya Belum tamat gue Tapi Dari review-review sih Bagus ya Respon dari gamer ya Di Steam juga ada Kok gitu? Gue baru tau Ternyata ada Biasanya gue liat Paling-paling di mobile game Ya itu salah satu Production house Itu Toge ya Toge Production Itu yang Rajin lah Menelurin game-game Kayak model begitu Dan menurut gue yang sekarang Bagus sih Ada dulu Coffee Talk ya Kalau gak salah Judul gamenya tuh Itu Cuman ngobrol-ngobrol aja Game-nya gitu Ngobrol-ngobrol Kayak ya Dating sim gitu ya Mungkin ya Oh kayak game-game simulator gitu Cuman ngobrol-ngobrol aja Gue juga belum main gitu Cuman gue cuman tau aja Itu juga Responnya bagus Sekarang ada Mau di-release sequelnya Jadi Ya lumayan lah Mudah-mudahan bisa Banyak menginspirasi Apa Siver-perlokal gitu ya Yang mau bikin Ada yang bukain jalan gitu kan Sekarang At least ya Tapi lu Melihat Industri game lokal Bakal ada IP-IP yang keren gak nih? Hmm Sebenernya sih Apa Kalau dari sisi talent Gue sih gak Gak ragu ya Bahwa di kita Mampu ya Apa Bisa gitu ya Bersaing gitu Cuman Gue lebih lihat dari Ini yang nonton Ternyata ada pemerintah gak? Pemerintah sih Ada sih Akun IG kita Jadi follow man Kes Loh gila Tapi gue lebih Ke support Dari Government kita kali ya Biasanya di Ubisoft itu Dia bikin School and Bones Dia deal sama Pemerintah Singapur Supaya Game nya dibuat di Singapur Gitu Jadinya kan Kayak yang ngambil Talent-talan lokal Singapur juga kan Menurut gue Indonesia Bisa banget kayak gitu Tinggal dibukain Jalan nya aja Sama pemerintah gitu ya Misalnya ya Let's say Square mau bikin disini lah Talent-talan kita juga Bagus-bagus Jangan salah ya Maksudnya Kalau gue lihat game yang sekarang ini Terus Kualitas-kualitas animator Kita sekarang juga banyak game Film animasi lokal kan ya Yang kualitasnya Menurut gue oke gitu Kalau di support sih Menurut gue Sangat Sangat bisa sih Itu gak Gak ada alasan Untuk enggak ya Itu aja sih Jadi bisa banget lah Tapi untuk misalnya Tadi kan lu bilang kan Udah beberapa game Udah masuk Steam ya Cuman Balik lagi Ke Masyarakatnya Terutama gamer nih Di Indonesia Itu gimana Jangan-jangan Yang tadi Pada mainin Kasih review bagus Malah orang luar lagi Ya Bisa jadi Tidak menutup kemungkinan gitu Jadi Kalau di kita ya Terus memang sekarang Mobile game di Indonesia Jauh lebih mendominasi ya Dari sisi Apa Dari sisi Jumlah pemain Dari sisi Apa Segmen gitu Jauh lebih mendominasi Gamer-gamer kantoran Kayak gue nih kan Mungkin Orang-orangnya tadi Beli-beli game doang Main enggak gitu ya Tapi Apa Secara Persentasi mungkin Jauh lebih Kecil ya Atau lebih sedikit Jadi Ya Masih Memang masih Sangat Menjanjikan Kalau untuk yang mobile Emang ke depannya pun Seperti itu Dan dunia pun Sekarang Mendekati ke mobile Sekarang kan Xbox juga kan Sekarang ada yang Udah bisa Di beberapa negara Bisa main lewat HP Di stream gitu kan Wah bisa main lewat HP Iya Sekarang ada Razer tuh ngeluarin HP tuh Khusus untuk streaming game doang Jadi ya Mengarahnya lebih ke arah sana sih Cuman ya Masih tetap bakal hidup lah Kalau game ini ya Tapi Ya ada alasan kenapa Nintendo gak bikin disini Gitu kan ya Kan Nintendo Indonesia tuh gak ada ya Adanya Sony Indonesia Xbox juga kan gak ada Karena representasinya disini Memang ya karena Segmennya masih kecil ya Kan Data penjualan gak bohong Gitu ya Bener 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 Ini tantangannya masih banyak ya Iya masih banyak Tapi kalau misalnya Emang mau diseriusin sih Gue bilang bisa sih Ada Dan sudah terbukti gitu ya Sudah ada yang berhasil gitu Dread out tuh misalnya Dread out tuh kan Kebuatan lokal juga itu Ada sequelnya kedua Di PS4 PS5 juga kan Sesuatu ya sebenernya Menarik ya Emang industri yang menurut gue ya Kalau mau di Ini Bener bener diseriusin Sebenernya bisa Naik daripada Ya balik lagi Cuma bikin e-commerce E-commerce doang Saya kerja untuk e-commerce juga Jadi mohon maaf Ya jelas lah Karena ya Dari sisi Apa market besar ya Apalagi di Indonesia 200 juta lebih Masyarakat gitu ya Dan kita punya populasi Apa segmen yang Paling produktif tuh Paling banyak juga gitu Di dunia menengah gitu ya Jadi ya Ngiler-ngiler juga lah Pastilah Publisher-publisher game dari luar gitu ya Makanya Genshin Impact disini Besar banget ya Karena ya Walaupun handphonenya kentang Masih aja dipaksain Sampai suhu di handphonenya Berapa tepat dulu Lagi untung-untung Gue gak Itu soalnya Maksudnya Itu biasa ya Kalau gue ke hook gitu ya Ya secara udah punya uang gitu ya Secara gaji juga Cukup mencukupi gitu ya Bayar pasti ya Pasti itu Jadi buat ya Kayak umur-umur gamer-gamer kantoran Yang udah punya Duit sendiri gitu Dan misalnya belum berkeluarga Iya sih Iya 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 Hmm Itu ngomong gitu Gue jadi inget Di itu Siapa Di One Punch Man tuh Ada satu hero kelas Yang suka main game Si King ya Iya si King Goblok su hero Hero yang gak ada Apa-apa Tapi bisa naik Rankingnya Iya Tapi pas dia dateng Oh semua takut ya Padahal yang ngomisih saya Tapi dia temen main game Itu juga men Game-nya game Simulasi dating gitu lagi Ada game fighting juga Terus si Saitama nya Blow on ya Main gamenya Ngomong gitu Gue jadi inget Si King gitu Itu kocak sih Ya lucu lah Ya sebenernya kayak Apa industri-industri gitu Kan kayak manga ya Manga itu kenapa Bagus-bagus ya Karena Di Jepangnya sana Emang Kompetisinya Ketak banget Dan banyaknya jadi pop culture Orang ke Jepang Bukan hanya liat Tokyo Tower Tapi pengen liat Apa Museum Doremo Betul Pengen liat Itu yang Conan Gimana Ya makanya Kalau misalnya Apa ada niat dari Merintah untuk support Industri kreatif ini Buat gue Dan bermunculannya Developer-developer Gue yakin sih Bakal ada triple A game lah Dari Indonesia Suatu saat nanti lah Indonesia kan suka horror ya Game Kuntil anak Kuntil anak Kuntil anak Jombi mah gak takut Jombi Kuntil anak Dungeon Kalau di itu ada Dungeon and Dragon The Revenge Kuntil anak And Dungeon The Revenge of Pocong Kan pernah ada filmnya Kuntil anak Eh Pocong Persis Kuntil anak Ya kalau dibikin game Seru kali Game fighting Pocong Kuntil anak Seru loh Dibikin Kalau Kuntil anak Bisa terbang kan Kalau Pocong Gak punya tangan Tinggal pilih aja Mau bentuk kayak Tekken Yang 3D gitu Atau mau yang kayak Mortal Kombat Yang berdarah-darah Atau yang lebih Berdarah-darahnya kan Setan Oh iya Berdarah-darahnya Atau yang kayak Model-model ini lah Yang banyak war energi-energi Kayak Street Fighter Kutukan Pocong Bisa sih Bisa Pocong Yang bisa kayak Jurusnya Honda Yang nundul Oh iya Bener Karena gak punya tangan Jadi nundul Tenggak bisa yang Tangan seribu Gak bisa Ini gue kasih ide gratis Kalau mau digarap Bisa jadi IV Bisa lah Nanti kita jadi Apanya Ini dah Komisioner Komisaris Independen Gak apa-apa Tapi jangan bakar uang Jangan bakar uang Sayang Uang buat Beli game aja Terus lo Akun mau diapain lagi nih bro Kan Instagram Udah Mau bikin TikTok gitu Lo joget-joget Ambil main game Ada yang berminat Lihat gue Joget-joget Ingat perut gue Sekarang sih masih Collab-collab aja ya Jadi kemarin Diajak sama Papi G juga Bikin video Gitu ya Papi G ini ya Yang bikin akun Youtube Game-game Retro gitu ya Bikin Collab juga sama dia Cuman di Dalam waktu dekat ini Apa paling Discord ya Discord Nah Discord Lebih ke fungsinya Mungkin Kalau dari follower-follower gue Yang mau Nemuin temen main Misalnya gitu ya Misalnya dia main Apalah game Destiny gitu ya Misalnya di Steam Gak punya temen Cari temen disitu Mungkin bisa Lebih ke arah situ sih Mungkin kalau dia yang jualan game-game Yang lama juga Bisa lebih ke situ Ya Youtube juga Kameranya sih udah beli Bos Tapi Streaming loh Kalau streaming kan Gak harus jago Yang penting kan Yang dilihat tuh Ekspresi personal branding Mental gue belum kuat Kalau dibacotin Bego nih Ntar gue stres di kantor Gimana bos Kalau mau komen tutup Emang Iya kan Atau kalau misalnya Yang bacotin Lu bacotin balik aja Kayak dulu siapa sih Arab kan kayak gitu Yang bacot di anjing-anjing Belum-belum Inilah Apa Tulusnya udah ada gitu ya Cuman Waktunya aja sih Belum ada sih Lebih ke situ ya Mungkin nanti Ya gue Masih coba balance lah ini Antara kerjaan Instagram Dan lain-lain Ini buat nanti Sorry aja gue belum bikin Lagi-lagi Lagi stuck Kadang-kadang Content creator gitu kan ya Apa Aduh tiba-tiba stuck gitu ya Ada-ada Ada masanya lah Jadi Selama ini belum lancar juga Nanti juga Gue paling Butuh konten Playboy Mansion udah bahas Belum Nah itu Bisa-bisa Minggu depan ya Apa lagi Seven scenes udah Ah seven scenes loh Belum Tuh Gue bahas Dead or Alive aja bos Itu komennya Yang beats Polyball kan Itu Hebo banget komennya Min-min Sadar min gitu ya Anjir Game goal udah kan Game goal Kan udah pernah sama lu Tapi iya Game goal Game goal udah Apa lagi game yang lain Yang majong-majong itu Shanghai Golden wall Apa Ya itulah Game-game berbahaya semua Yang kalau dicari Dicari mesti ngumpet-ngumpet Apalagi mainnya di ruang keluarga ya Ya Nesokap lewat Dulu ada game Namanya Playboy Mansion Itu gamenya mirip kayak The Sims Tapi lu yang Ini bedanya adalah Dimension Mansion yang punya Playboy Bener-bener Ya jadi tau sendiri lah Gimana isinya Ya dulu Nggak berani beli Soalnya Mainnya di ruang keluarga Ya Nge-youtube lah bro Ya Nanti Streaming lah Kalau gak streaming lu rekam aja Rekam abis itu lu publish aja Eh ini berapa kali lu gini Lagi-lagi Ini sih Gue lagi mikirin antara Harus Mungkin ngambil orang buat Video editor kali ya Karena Gue belajar video editor Susahnya Apalagi udah tua kali ya Itu masalah mindset bro Kalau lu fix mindset Itu akan bersusah mulu Kalau lu grow mindset Ya lu pasti bisa Kalau paginya mandi air dingin Cold shower Bangun jam Jam 5 Jam setengah 4 Pagi Iya Aku ini kuncuk cek sesuatu Cuman tiga ya Tadinya cold shower Bangun pagi Sama anaknya Iya Bapaknya punya perusahaan Itu mau Apa Syarat-syarat masuk Apa Forbes 30 under 30 Kalau 40 under 40 Belum ada juga ya Udah hewat nih Gue bentar lagi nih Ada fortune Fortune 40 under 40 Gue juga tahun ini terakhir Kalau mau masuk gitu kan Tahun depan gue udah gak bisa Sama Tahun depan gue udah gak bisa Tahun ini kesempatan terakhir Ya makanya dicoba lah Cold shower dulu At least ya Ya udah lah bro Stresnya lah buat Gini gamer kantoran bro Thank you Thank you bro Ya siapa tau Lu ini lah bisa bikin Lebih rame lagi Ya Ya Komunitas Bisa bikin sekte Gamer vintage gitu kan Lu gak mau ke kita Kita bikin sekte Boleh Boleh Gue juga thank you banget lah Udah diundang kesini Karena gue juga bingung gitu ya Emang Kalau yang ketemu lu sebelumnya Kan kayaknya sukses-sukses gitu ya Kayak gue kan Yang dulu dudukin kursi panas Oh iya panas ya Oh iya Emang raga panas sih Didudukin banyak tokoh-tokoh penting Yang pernah duduk disitu Gua terhormat lah Diundang Siapa Komunong Merat Pernah duduk disitu Konten kreator otomotif Papan atas Indonesia Pernah duduk disitu Kurang apa lagi Kalau lu ngomong ke orang lain Gak Gamer pernah Noluduk disitu Enggak kan ya Kalau lu udah bisa Ini Gue juga bisa bilang Oh itu ada Ini Akun game Gede di Indonesia Pernah duduk disitu Amin Amin Tapi kayaknya lu Akun game Di Indonesia sekarang Ini gak sih Lu Apa Lu salah satu yang gede gak sih Akun game Oh banyak yang jauh lebih gede Bukan yang Apa yang Yang berhenti ribu Ratusan ribu Gitu juga ada Cuman memang ya Gue sih gak Gak terlalu ngejar Yang gitu-gitu ya Itu kayak Hobi yang gue Jadi Release lah ya Kalau Ya gue kerja juga kan Berhubungan dengan E-commerce gitu ya Jadi ya Cukup stressful juga gitu Jadi kayak Koping mekanisme juga lah Jadi Gak gue hitung Beban lah Fun-fun aja sih Ada yang Follow syukur Enggak ya Tolong di follow Yaudah lah Gue tutup dulu lah Thank you banget bro Buat ngomong-ngomong ya Thank you Mantap lah Ada yang mau beli gak game ini Jangan Jangan gak dijual Kita udah kayak si Si apa Cimery di PSE PSE ya PSE PSE Enterprise Halo Cimery Diskon dong Kalau beli Gamer kantoran Atau Cimery mau Ini Ngiklan disini Sponsor Sponsor Gamer kantoran juga boleh Iya nanti Satu dapet dua ya Rate nya gue lebih murah Kita bersahabat Iya Bisa paketan bisa Oke gue close Untuk Murseroom episode kali ini Gue Andri Dan Mimin dari Gamer kantoran Pamit kita jumpa lagi Di Murseroom episode berikutnya Bye 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 Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi